Jadi ada amper, ada voltase, ada watt dan beberapa parameter yang akan kita bahas nanti satu persatu Halo Youtube, ketemu lagi dengan channel Jutanbung Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan baik-baik selalu Amin Pada video kali ini, saya ingin melanjutkan proyek listrik matahari, yaitu pada hashtag 4 atau sehari keempat Dan kali ini, saya ingin membahas semua alat yang bisa dikatakan penting, yaitu wattmeter Dengan wattmeter, kita bisa melihat atau membaca proses berjalannya sistem kita Mulai dari arusnya, tegangannya, wattnya, dan beberapa yang lain Nah, untuk selengkapnya, ikuti videonya dari awal hingga habis, supaya semua infonya bisa kita pelajari sama-sama Baiklah, sekarang kita lanjutkan Wattmeter ini, bentuknya sangat simpel, terbuat dari bahan plastik Ya, seperti ini Ini bagian sumber atau input atau source Sedangkan sebelah kanan, ini adalah bagian beban atau load atau output Sebelum kita menggunakan, ada baiknya kita mengetahui beberapa hal yang penting yang tidak boleh salah dalam penggunaannya Yang pertama, kita perhatikan spesifikasinya Untuk wattmeter ini, ada rentang tegangan 0 hingga 60 volt dan rentang arus 0 hingga 100 ampere Ini artinya kita tidak boleh menggunakan wattmeter ini melampaui rentang tersebut Jadi, untuk tegangan tidak boleh lebih dari 60 atau sebaiknya di bawah 60 Sedangkan untuk arus tidak boleh lebih dari 100 ampere atau sebaiknya di bawah 100 ampere Hal lain yang perlu diperhatikan adalah kutub positif dan negatif Ini sama sekali tidak boleh terbalik Karena ini adalah arus DC yang kita gunakan Selain kutubnya, input dan outputnya juga tidak boleh terbalik Antara source dengan load tidak boleh terbalik Sehingga wattmeter ini nanti akan berfungsi dengan normal Yang paling penting dari wattmeter ini menurut saya adalah info yang akan ditampilkan pada layar display ini Nanti akan saya coba untuk mode recharging Kemudian nanti kita baca, kemudian kita coba artikan apa maksudnya Oke, kita lanjut Agar display wattmeter ini mengeluarkan data sebagai informasi buat kita Maka kita harus merangkainya Dan pada saat ini, pada kesempatan kali ini Saya akan rangkai pada mode charging Sehingga saya memerlukan aki yang di charge Saya pakai aki kecil saja dulu Aki 5 ampere Akan saya sambungkan pada bagian beban atau load Akan saya sampai jumpa di sini Dan kita akan bertambah di sini Nah, kita akan hè pastikan sambungannya benar dan kuat kemudian ujungnya atau jepitnya saya akan sambungkan ke AK yang akan di charge sebagai beban ya karena mode nya mode charging jangan sampai salah min ke min plus ke plus apabila penyambungannya benar disini akan terbaca informasi dari Aki kenapa dari Aki saja karena bagian input belum disambungkan ke solar panel atau ke SCC atau bisa juga ke charging jadi kali ini saya pakai charger karena cuaca di luar cukup pendung sehingga PLTS tidak berfungsi optimal ya saya pakai charger saja ini adalah kabel dari charger bagian positif bagian negatif kita sambungkan sesuai kutubnya tidak boleh salah setelah disambungkan akan kita nyalakan perhatikan disini perhatikan disini akan saya nyalakan charger disini ada informasi atau data-data yang bisa kita lihat ada 4 tempat yaitu kiri atas yaitu ampere kanan atas volt kanan bawah watt dan disini ada beberapa parameter yang akan kita bahas nanti oke supaya jelas saya akan matikan sebentar nah seperti ini bisa terlihat dengan jelas jadi ada ampere ada voltase ada watt dan ada beberapa parameter yang akan kita bahas nanti satu persatu saya nyalakan lagi nah agar dalam penjelasannya nanti bisa lebih jelas maka saya tidak akan ngomong aja kalau saya ngomong aja barangkali suara saya tidak jelas maka saya akan bantu dengan tulisan ini saya geser dulu jadi pada display nya kita bisa lihat ada 4 informasi yang langsung muncul ketika dinyalakan nah saya gambar dulu display nya anggap display seperti ini disini ada 4 data disini ampere disini volt disini watt dan disini secara bergantian nah yang secara bergantian kita bisa lihat ada beberapa data yang pertama pertama ada AH yang kedua ada ada WH yang ketiga ada AP yang keempat ada ada VM yang kelima ada WP dan yang keenam ada TE nah ini akan kita bahas satu-satu ya oke saya garis dulu sekarang disini keterangannya ini saya anggap A kecil ini saya anggap B kecil ini saya anggap C kecil nah keterangannya disini A kecil A kecil ini adalah arus lambangnya atau satuannya A dimana merupakan arus rata-rata dari short nah dalam hal ini shortnya adalah charger ya dalam hal ini bisa juga menggunakan solar panel atau SCC dari short ke load nah dalam hal ini loadnya adalah aki kedua atau B ini ada tanda V dia menginformasikan tentang tegangan atau fault dimana tegangan ini merupakan tegangan rata-rata rata-rata jadi ini merupakan nilai tegangan rata-rata jadi arus yang ini bukan arus ya jadi tegangan yang masuk dari sumber atau short ke load itu kan tidak rata sekali tidak ya jadi ada naik ada turun ada turun lagi nah naik turunnya itu di rata-rata secara berkala jadi merata-ratanya ini sekitar 0,4 detik jadi selalu update secara interval rata-rata dari short ke load tentunya ke aki oke sekarang yang C yang ini W nah W ini adalah watt jadi watt itu sebenarnya hasil kali dari arus dan tegangan jadi hasil kali ini mendapatkan watt atau daya atau watt berarti daya itu adalah diterima di aki ya kan jadi apa penjelasannya nilai rata-rata ya nilai rata-rata daya yang diterima ya daya yang diterima aki aki berarti disini load ya beban dari charger atau short nah ada tiga informasi ini otomatis akan muncul dan terus muncul tanpa berganti-ganti ya nah yang berganti-ganti adalah bagian 1, 2, sampai 6 ini untuk selanjutnya kita akan coba bahas satu persatu dari parameter yang berada di kiri bawah ini yang pertama adalah parameter AHA AHA ini adalah ampere ampere hours satuannya AH ini adalah akumulasi dari arus ya yang ada pada lot yang diterima dari awal hingga akhir jadi ini adalah totalnya berarti ya harus total pada aki atau load yang diterima sejak startup atau sejak mulai hingga akhir berikutnya yang kedua adalah WH WH itu Watt hours nah seperti halnya ampere hours Watt hour ini juga merupakan totalnya ya total kalau tadi total arus sekarang total daya berarti ini daya atau energi ya energi ini merupakan energi total pada load nya atau aki yang diterima sejak awal juga ya sejak startup atau sejak fotometer ini dipakai hingga akhir berikutnya AP yang ketiga AP AP adalah ampere peak atau puncak AP nah harus yang mengalir pada aki itu besarnya tidak datar gitu ya tapi dia juga ada fluktuasinya nah maka nilai yang tertingginya itu dinamakan ampere peak jadi ini merupakan nilai arus yang maksimal ya nilai arus maksimalnya maksimal atau maksimum pada aki berikutnya berikutnya yang keempat yang keempat apa adalah VM VM itu adalah volt atau voltase minimum atau disingkat VM ini yang dapat terbaca oleh wattmeter jadi wattmeter itu membaca tegangan yang naik turun tadi pada bagian tegangan yang paling rendah atau minimum ini akan dituliskan di info ya di info displaynya tadi jadi ini merupakan tegangan minimum yang pernah terukur oleh wattmeter tentunya yang diukur adalah pada shortnya pada sumbernya pada short yang kelima yang kelima WP WP atau watt peak seperti halnya pada ampere peak maka watt peak ini juga merupakan daya maksimal yang mengalir pada aki yang mengalir pada aki akini load ya sejak awal atau dari awal sejak awal hingga akhir jadi ini terus dipantau dan terus di perhatikan yang paling maksimal itu yang tercatat disini yang paling tinggi dari daya yang dicatat di informasi WP yang terakhir adalah TE ternyata TE itu time jadi time ini merupakan waktu yang terhitung atau terpakai sejak startup sehingga akhir dengan mengetahui informasi yang diberikan oleh display pada wattmeter ini ada beberapa hal yang bermanfaat buat kita jadi kita bisa melihat keadaan sistem kita bisa melihat apabila ada yang kelebihan arus bisa melihat apabila ada penurunan tegangan dan lain sebagainya mungkin demikian penjelasan dari saya mohon maaf apabila ada yang tidak jelas atau barangkali terlalu bertere-tere inilah yang saya bisa dijelaskan mudah-mudahan ada manfaatnya dan terima kasih atas kesempatannya terima kasih atas waktunya atas kuotanya untuk menonton video ini dan di lain waktu saya akan sambung pada hashtag kelima sampai jumpa di yutan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati